Seusai memastikan lolos ke babak semifinal SEA Games 2023, pelatih Timnas U22 Indonesia Indra Shafri membeberkan rencananya untuk menghadapi Kamboja di laga terakhir penyisihan grup A. Timnas U22 Indonesia bakal menghadapi laga terakhir grup A SEA Games 2023 melawan Tuan Rumah Kamboja di Olympic Stadium, Penompen, pada Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Pertandingan melawan Kamboja merupakan laga penting lainnya untuk Timnas U22 Indonesia. Meski skuad Garuda Muda telah memastikan diri untuk lolos ke babak semifinal SEA Games 2023, Tim Merah Putih memang telah memastikan lebih dulu lolos ke semifinal seusai mengalahkan Timor Leste 3-0 pada minggu, tanggal 7 Mei tahun 2023. Dengan hasil tersebut, Timnas U22 Indonesia memastikan diri berada di puncak klasemen grup A. Rizky Rido dan kawan-kawan dipastikan telah mengemas 9 poin dari 3 laga yang dilakoninya. Dengan begitu, apapun hasil pada laga terakhir melawan Kamboja, Timnas U22 tetap dipastikan lolos ke semifinal SEA Games 2023. Untuk itu, pertandingan melawan Kamboja sebenarnya tidak begitu berpengaruh besar. Saat ini untuk posisi kedua klasemen grup A hanya Myanmar yang memiliki peluang menyamai kedudukan skuad Garuda Muda. Myanmar sebelumnya berhasil mengalahkan Kamboja pada laga ketiga dengan skor 2-0. Meski begitu, saat ini Myanmar juga memiliki kesempatan mengusur Tim Merah Putih. Dengan syarat Timnas U22 Indonesia harus kalah dari Kamboja dan Myanmar wajib meraih kemenangan besar dari Filipina. Tim berjulukan The Asian Lyons itu harus melewati selisih gol Timnas apabila ingin mengamankan puncak klasemen. Saat ini Indonesia memiliki 11 gol dan belum pernah kebobolan. Oleh karena itu untuk mengeser skuad Garuda Muda, Myanmar harus bisa melampaui selisih gol tersebut. Tentu saja ini tak akan mudah bagi Myanmar untuk mengeser Witan Sulaiman dan kawan-kawan. Situasi ini pun akan dimanfaatkan dengan baik oleh pelatih asal Sumatera Barat tersebut. Mengatakan bahwa ia memiliki rencana untuk mehdapi laga terakhir. Timnas U22 Indonesia dipastikan akan dilakukan rotasi besar-besaran. Laga terakhir akan dimanfaatkan untuk waktu istirahat beberapa pemain. Untuk itu, ia memastikan akan melakukan rotasi. Sebab ia ingin membuat beberapa pemain yang telah tampil reguler dari awal akan memiliki WKA2 istirahat lebih banyak. Dengan begitu, timnas U22 Indonesia nantinya bisa tampil maksimal di semifinal SEA Games 2023 nanti. Kalau untuk pertandingan yang keempat sudah pasti kita akan main dan rombak semua tim, ujar Indra Syafri kepada awak media seusai pertandingan. Dan kami berharap ada istirahat selama satu minggu sebelum semifinal, ucapnya. Sementara itu, untuk persaingan di posisi kedua sendiri saat ini cukup berat untuk Myanmar dan Kamboja. Myanmar memang saat ini berada di posisi kedua dengan mengemas enam poin dari tiga laga yang dilakoninya. Akan tetapi, mereka masih dapat digeser oleh Kamboja apabila mereka bisa menaklukan Indonesia. Meski untuk memastikan tiket ke semifinal, Myanmar hanya membutuhkan satu poin lagi. Dengan hasil imbang sudah cukup buat Myanmar lolos ke semifinal. Sebab saat ini Kamboja berada di posisi ketiga klasemen dengan mengemas empat poin. Meski nantinya Kamboja bisa menyamakan menjadi tujuh poin, Myanmar tetap bisa lolos ke semifinal. Karena Myanmar memiliki selisi gol lebih baik daripada tim tuan rumah. Untuk itu, perebutan tiket ke semifinal SEA Games 2023 di grup A masih cukup ketat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!